Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in para murisya rahimahkumullah Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Innamal a'malu bin niyati Amal itu, innamal a'malu Amal itu bin niyati Tergantung niatnya Jadi ada yang mengatakan bahwa Syahnya sebuah amal itu Tergantung pada faktor niat Wa innamalikullimri imanawa Seseorang akan mendapatkan Balasan sesuai yang diniakan Orang yang berpuasa di hari Kamis atau di hari Senin Di bulan Dulqijah Boleh melapalkan niat rangkap seperti ini Jadi insya Allah akan mendapatkan Pahala sesuai yang apa yang dia niatkan Dan menurut Imam Nawawi melapalkan niat Itu hukumnya sunnah Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati Namun talafut bin niyah itu Dihukumi sunnah Nah sekarang niat puasa Bagi yang punya hutang Kodoknya, puasa kodok romadonnya Itu lapalnya didahulukan Baru kemudian puasa Seninnya Dan puasa Dulqijahnya Untuk Senin maupun puasa Dulqijah Bisa dipulak balik Bisa diatak Yang penting yang didahulukan adalah Niat puasa kodoknya Nah bagi yang masih punya hutang Berniatlah seperti ini Niat mengkodok puasa Membayar hutang puasanya Kemudian berharap mendapatkan pahala Puasa bulan Dulqijah Dan puasa hari Kamis ya ini Niat puasa kodok Sekaligus puasa Kamis Dan puasa Dulqijah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Syawma Wodil An kodok Farudi syahri romadona Wasyawma sunnati Dulqijjati Wasyawma Yaumil komisi Lillahi ta'ala Nawaitu Aku berniat Syawma Wodil Puasa esok hari An kodok Untuk membayar hutang Farudi syahri romadon Puasa farudi bulan romadon Wasyawma Dan niat puasa Sunnati Zilqijjati Sunnah di bulan Dulqijah Wasyawma Yaumil komisi Dan puasa Sunnah hari Kamis Lillahi Untuk Semata-mata Menjelangkan Perintah Allah Ta'ala Yang mahal Untuk latinya Nawaitu Syawma Wodil An kodok Farudi Syahri romadona Wasyawma Sunnati Zilqijjati Wasyawma Yaumil komisi Lillahi ta'ala Terjemahnya Aku Berniat Kuasa besok Untuk Kodok Bayar hutang Kuasa Romadon Dan untuk Kuasa Sunnah Dulqijjah Dan kuasa Hari Kamis Karena Allah Subhanahu Wata'ala Niat puasa Dulqijjah Sekaligus Kuasa Kamis Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Niat puasa ini adalah Bagi yang tidak punya hutang Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Syawma Sunnati Zilqijjati Wasyawma Yaumil komisi Lillahi ta'ala Nawaitu Aku berniat Syawma Sunnati Zilqijjati Kuasa Sunnah Bulan Dulqijjah Wasyawma Yaumil komisi Dan kuasa Hari Kamis Lillahi ta'ala Untuk mendapatkan Keridoan Allah Ta'ala Allah Maha Luhur Maha Tinggi Maha Agung Nawaitu Syawma Syahri Zilqijjah Wasyawma Yaumil komisi Lillahi ta'ala Ada Indonesia Bagi yang tidak Lansar berbahasa Arab Aku berniat Puasa Sunnah Dulqijjah Dan puasa Hari Kamis Karena Allah Subhanahu Wata'ala Aku berniat Puasa Sunnah Dulqijjah Dan puasa Hari Kamis Karena Allah Subhanahu Wata'ala Para pemirsa Demikian tadi adalah Niat puasa Kamis Dirangkap Dengan puasa Dulqijjah Lalu dirangkap Lagi dengan Puasa Kodok Bulan Ramadud Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh